Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta Master of Bibliology Studies Begini judulnya Gugurnya Tafsir Nama Allah Bapak Ibu Saudara orang Yahudi Dan orang Muslim sih ya Itu paling Belum bisa Menyelesaikan Tafsir Nama Allah Coba tanya ke orang Muslim Allah Allah Itulah nama Jadi orang Muslim itu Allah itu nama Orang Yahudi coba tanya nama Allah Yahwi Yehawihah Ya Elohim Adoni Yahwi Yehawihah Yehawihah Yahwi Ya Sampai hari ini udah berapa ribuan tahun ya Tidak selesai menafsirkan nama Allah Ya Katolik juga Katolik sih gak penting sih Dia gak penting nama Allah gak penting Yang penting Allahnya tiga Protestant juga gak penting nama Allah ya Yang penting tiga ya Jadi Yahudi itu juga belum clear sampai hari ini ya Menafsirkan nama Yehawihah Yehawihah Elohim Adoni Hashim Kalau ditanya nama Allahnya orang Yahudi masih belum clear Muslim juga Ada yang bilang Allah Ada yang bilang Allah Allah Ada yang bilang Allah Allah Masih gak clear Semua itu akan langsung gugur Saya ulang Semua tafsir nama Allah ini langsung gugur Begitu Wahyu 1 ayat 8 Wahyu 1 ayat 8 mengatakan begini Aku Aku Alpha Omega Kata Tuhan Allah Bahasa Inggrisnya Kata Tuhan Allah Say Lord God Aku Alpha Omega Kata Tuhan Allah Itu bahasa Inggris I am Alpha Alpha and Omega Says Lord God Dalam bahasa Indonesia Aku Tuhan Aku Alpha Omega Firman Tuhan Allah Allah itu kalau berkata-kata disebut berfirman Jadi Jadi Akulah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Maksudnya Akulah Alpha dan Omega Says Atau kata Tuhan Allah Yang sudah ada Yang ada Yang akan datang Yang maha kuasa Siapakah Aku Yesus Jadi semua tafsir Tafsir tentang nama Allah Akan langsung gugur Begitu Anda membaca Wahyu 1 ayat 8 Ternyata nama Allah itu Yesus Nama Tuhan Allah itu Aku Yahudi bingung Yahudi masih Masih Yahweh Masih Yahweh Masih Apa Apalagi Apapun lah ya Orang Muslim juga Allah Allah Dan lain sebagainya Langsung gugur Begitu Anda membaca Wahyu 1 ayat 8 Nama Tuhan Allah Lord and God Itu I am Aku Jesus Ya Ya Aku Ya Yesus Di dalam wahyu 22 ayat 16 Menulis Aku Yesus Maka wahyu 1 ayat 8 Aku Aku itu pasti Yesus Jadi clear Nama Tuhan Allah itu simple Yesus Ya Kalau bahasa aramiknya Yesua Ya Yesua Yesus Sama ya Ya Yesua Yesus Ya Yasu Isa Sama Jadi Nama Allah itu siapa Isa Nama Tuhan siapa Isa Ya Clear ya Jadi saudara-saudara dari umat Muslim Udah berapa Ribut tahun Eh ratus tahun ya Untuk Mencari tahu Nama Allah Ini persis sama dengan Yahudi Yahudi juga begitu Ribuan tahun Gak bisa ngerti Gak bisa paham YHVH YHWH Yahweh Gak paham Orang Muslim juga Allah 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 Apalagi Allah Allah Itu Dan lain sebagainya Tak kasih tahu Nama Allah itu Yesus gitu kok Nama Tuhan itu Yesus Simple udah Ya Sangat simple ya Begitu ya That it Segala hormat Untuk Yesus Halilu ya Amin